setelah kita mempelajari rumus-rumus membaca sanat hadis pada contoh dua rumus satu ini akhbarona Abu dan Ahun dan kawan-kawan tadi ya kita sudah mempelajari pada episode yang lalu ada sana Umar ibn al-Khattab terus kemudian kita masuk ke pada contoh berikut ya contoh yang sudah memiliki kita baca abul hasil atau Ali atau ibnu ibna atau ibni Ali Abu atau itu harus kita identifikasi ya kita harus bisa mengenali semua ini menggunakan rumus apa maka rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya atau episode-episode sebelumnya kita harus benar-benar memahami dengan baik dan menghafalnya dengan baik sehingga ketika mengaplikasikan pada rumus rumus yang berikut ini ya kita akan sangat-sangat tidak kesulitan tapi hadapan kita kali ini sudah memiliki tanda baca fokusnya adalah di kalimat-kalimat yang memiliki tanda baca ini kita cukup mengidentifikasi saja contohnya adalah ini anna nabi nabi itu dibaca nabiyah nabiyu atau nabi ada an disini an an maksudnya alif lam yang ketemu dengan nun dibaca an nabi terus kemudian ada anna juga disini ada anna anna nabiyah nah itu rumus apa terus kemudian an hudai fata ini juga rumus apa akhbarona terus kemudian muslimnya muslimu muslimin musliman atau ibnunya ibna ibni atau apa ya kita harus mengidentifikasi itu secara seksama atau teliti contohnya disini muhammadu benu ghalib nah muhammadu itu dibaca dibaca apa kalau disini kan sudah ada tanda bacanya tapi walaupun sudah ada tanda bacanya muhammadu kenapa muhammadu itu yang harus kita bisa mengidentifikasi terus kemudian ketemu ibnu kenapa ibnu kenapa gak ibnun atau muhammadun muhammadun tidak muhammadun ya kenapa harus muhammadu sini sini ditulisnya itu harus kita bisa mengidentifikasinya anna nabiyah sallallahu alaihi wasallam karena disini belum kita pelajari ada pada halaman berikutnya pada bab 2 terus ila yang merah-merah atau ijo ila firasihi kola allahumma bismika ahya wa bismika amut nah kita gak usah fokus ke amutnya ini aku dibaca amutu amuta atau apa bukan itu adalah termasuk fiil ya belum kita pelajari nah kita ke bismikanya ini bi ada ismun ada ismin ada isma isma ismi ismu ya kan kak terus ini kan domir juga ya wah bismika kenapa dibaca bismi gak bismu bisma atau apapun itu yang penting ketika kita bertemu dalam contoh kalimat ini yang sudah memiliki tanda baca kita minimal minimalnya kita bisa langsung mengerti oh ini nih ada di dalam rumus yang ini oh ini ada dalam rumus yang ini ada dalam rumus yang ini ini ada rumus satu ada rumus dua walaupun kita gak tau rumusnya itu namanya rumus apa yang penting tadi kita bisa mengetahui ya ini ahya ini bismika ya bismika Allahuma bismika nah ini kan termasuknya teorinya apa nah ini sama orang banyak disini nah biasanya setelah ibnu-ibnu atau sebelum ibnu-ibnu itu tergolong kategori nama orang nah itu gampang ya Alhamdulillah kita bisa pelajari latihan membaca sanat hadis yang ada tanda bacanya kemudian langsung saja kita terapkan kesini misalkan gak usah ragu-ragu gak usah terlebih dahulu contohnya misalkan setelah kita paham ini ya telah paham lah coba-coba deh disini deh ada sana maliku ibnu maslamata an an bingung nih apa nih an apa ya kira-kira apa nih an ab ab abdu abdi oh abdi oh ya sudah an abdillahi an nah gitu ya an zaidin ibni nah ibninya ibni apa ibnu aslama aslama aslami aslamu an an atau in atau in atau i an yasar nah kalau misalkan masih belum bisa membaca semuanya otak kita misalkan terbatas ya namanya juga baru pengenalan gak apa-apa yang penting setelah an an-annya dulu aja tuh yang ijo-ijo atau yang setelah yang merah-merah biasanya abis ijo itu dibacanya i setelah yang merah itu dibacanya a yaudah kalau gitu lagi ada sana malikku ibnu maslamata an abdillahi an zaidin ibni aslama an atain an yasarin an abdillahi ibni abbasin yaqulu samitu abdallahi nah samitu abdallahi ya abdallahi ibna yusufa yaqulu akbarona malik ibnu hishamin ibni urwata an fatimata binti binti apa binti nih bingung apa-apa yang penting setelah an fatimata gitu aja dulu mau usah buru-buru an fatimata binti mundirin al mundiri an asma'a binti abibakrin qalat anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala al jannatu haqqun wal naru haqqun wa qala al halalu bayinun wal haram bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun nah ini kita kasih tanda baca karena memang belum dipelajari ya ada fiil-fiil ya disini yang penting yang bagian isimnya sudah kita pelajari hadasana sulaymana ibnu harbin qala hadasana su'bata an wasilin anil ma'ruri anil ma'ruri qala lakitu abadarin birroba dati yang sudah dibaca benar kalau salah di mana identifikasi jangan lupa di kolom komentar sudah benar memang kita sudah bisa tapi kalau misalkan apalagi kalau yang sudah bisa ngoreksi ini salah nih ini tadi yang kita baca salah-salah itu ya itu benar apa salah nah itu halaka atau halakun atau apa boleh teman-teman semuanya yang sudah bisa menggunakan rumus-rumus atau boleh dengan bantuan kamus silahkan komen di kolom komentar nanti bisa kita pelajari sama-sama bisa kita interaksi dan teman-teman yang lain juga jangan malu-malu untuk komentar salah juga tidak apa-apa karena ini ruangan publik kalau ruang publik itu salah insya Allah nanti ada yang benerin ya yang para alim para ahli itu benerin benerin nanti bakal kumpul di video ini semuanya ya jadi tidak perlu takut salah karena judulnya adalah belajar semuanya disini ada judulnya adalah belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh